Seorang oknum anggota TNI yang kata darat terlibat dalam kasus penculikan dan dugaan pembunuhan warga di Malang. Hal ini terungkap setelah sebelumnya ditemukan sebuah jasad di lahan Pohon Sengon yang diduga sebagai korban pembunuhan. Di setelah waktu berbuka bersama di pangkalan TNI Abdurrahman Saleh, Kepupaten Malang, Penglima Divisi Infantri II Kostrat Majan TNI Marka Taufik, menyerahkan proses hukum oknum anggota TNI kepada kepolisian. Hal ini karena ada warga sipil yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan. Itu semua sudah dalam proses. Proses karena itu ada dari sipil juga, jadi kita bekerja sama dengan polis. Jadi kita juga dari polis militer. Sementara berjalan. Sebelumnya pre-KNS, Nana Suriana anggota Divisi II Kostrat beserta tiga orang sipil menculik Puji, warga Lowak Baru, Kota Malang. Puji dijemput dari tempat kerjanya di kawasan Pakisa jika Bupaten Malang menggunakan mobil. Saat perjalanan, Puji berusaha melarikan diri sehingga mobil yang ditumpanginnya terlibat kecelakaan di jalan bentungan Sutami Malang. Akibat kecelakaan, Puji terlempar keluar mobil sehingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal. Jenazah Puji lalu dikubur secara diam-diam oleh pelaku di perkebunan Desa Boroh, Kecamatan Jabung, sebelum akhirnya ditemukan warga karena dikubur secara tidak wajar di kedalaman 1 meter. Tutu Sugiharto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!